Pada Rabu 20 Oktober 2021 lalu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi Umar Paruk sempat melakukan pertemuan dengan Tim Terpadu Pemerintah Kota Jambi, membahas terkait polemik PT Osean Petroenergi. Umar Paruk menjelaskan pada saat pertemuan tersebut, Tim Terpadu juga memberikan masukan untuk mensinkronisasikan hasil dari rapat Tim Terpadu dan DPRD Kota Jambi, guna menghindari statement yang berbenturan dengan Pemerintah Kota Jambi. Dirinya juga mengatakan hasil dari pertemuan tersebut sangat positif, yang mana telah ada surat penunjukan untuk menutup PT Osean Petroenergi, dan tinggal menunggu merealisasikan di lapangan saja. Di mana sebelumnya pihak DPRD Kota Jambi juga merekomendasikan untuk menutup PT tersebut kepada Pemerintah Kota Jambi. Artinya kita juga diberi masukan untuk mensinkronisasikan hasil dari rapat Tim Terpadu, karena kami merupakan bagian dari pemerintah, artinya saya sebagai Kedua Komisi juga tidak mau statement kami berbenturan dan saling tidak mendukung. Artinya hasilnya sangat positif lah, artinya memang sudah ada surat perintah untuk menunjukkan ini untuk ditutup. Sudah ada bang ya? Sudah ada, sudah ada. Saya sudah terima, artinya cuma pelaksanaan di lapangan mungkin yang belum dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Jambi. Rekomendasi dari kita apa? Rekomendasi dari kita sebenarnya kami pada hari ini mau rencana rapat, kita minta PT GL, minta pindahkan tanki-tanki yang ada di dalamnya. Artinya ini untuk keselamatan sangat berbahaya, kan? Dan yang sekali lagi saya tambangkan deh, pihak ini tidak pernah berkomunikasi dan mau menjelaskan apa yang ada di dalamnya. Nah di situ yang kami paling sangat tersinggung. Artinya kalau saya anggap ini tidak ada orang, berarti gudang ini tidak punya siapa-siapa, ya tutup kegiatannya. Kalau memang ada yang bertanggung jawab, kenapa tidak datang ke DPR-DKota untuk menerangkan apa kegiatan di sini.